Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep ide jualan hamper selebaran Ini cara buatnya mudah banget dan hasilnya sangat cantik Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 1 kg beras, ini berasnya sudah aku cuci bersih Tambahkan 2 batang serai, 4 lembar daun salam 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Tambahkan sekitar 65 ml santan instan Air secukupnya Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata Untuk ukuran airnya, ini sama seperti pada saat kita masak nasi pada biasanya Sekitar 1 ruas jari telunjuk Setelah selesai, masak nasi menggunakan magic comb hingga matang Selanjutnya siapkan 500 gr ayam filet Di sini aku pakai bagian dada Siapkan wajan yang sudah berisi air, lalu masukkan ayam filet Tambahkan setengah sendok teh garam 1 lembar daun jeruk Ini daun jeruknya aku sobek-sobek agar baunya lebih keluar Kemudian masak sampai ayamnya matang dan empuk Bahan untuk bumbunya Masukkan 15 buah cabai merah keriting 3 buah cabai rawit 7 siung bawang merah 2 siung bawang putih Tambahkan air secukupnya Kemudian semua bumbunya dihaluskan dengan menggunakan chopper Dan kira-kira hasilnya seperti ini Bumbunya bisa disisikan terlebih dahulu Nah, ini ayamnya sudah matang dan sudah aku dinginkan Selanjutnya ayamnya bisa disuir-suir menjadi bagian yang lebih kecil Untuk ketebalan ayamnya, ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Setelah selesai, ayamnya siap untuk dimasak Ini nasinya juga sudah matang Angkat daun salam dan serehnya agar mudah untuk mengaduk nasinya Selanjutnya nasinya bisa diaduk rata sampai ke dalam Setelah selesai, nasinya bisa disisikan terlebih dahulu Panaskan minyak goreng, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tambahkan 1 batang sereh 2 lembar daun jeruk Kemudian masak sampai bumbunya matang dan tanak Setelah bumbunya sudah matang dan tanak Selanjutnya bisa dimasukkan ayam suir Tambahkan 100 ml air 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam 2 sendok teh gula pasir 1 sendok makan kecap manis 1 sendok makan saus tiram 10 buah cabai rawit hijau Kemudian masak sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap ke dalam ayam suirnya Setelah airnya sudah hampir kering Masukkan 1 genggam daun kemangi Kemudian masak sebentar lagi Sampai daun kemanginya sedikit agak layu Nah seperti ini sudah cukup Ayamnya siap untuk dikemas Siapkan mangkok berbentuk kotak seperti ini Lalu masukkan nasi sebanyak setengah bagian dari mangkoknya Kemudian tekan-tekan Tambahkan ayam suir secukupnya Untuk banyaknya ini bisa disesuaikan dengan harga jual ya Lalu bisa ditutup lagi dengan menggunakan nasi Kemudian padatkan Siapkan 2 lembar daun pisang Lalu cetak nasi di atas daun pisang yang bagiannya lebih kecil Kemudian nasinya agak dipanjangkan atau dipipikan Agar bentuknya tidak kotak Tadi aku menggunakan mangkok kotak Bertujuan agar bentuk nasi bakarnya sama Tidak random Setelah itu nasinya bisa digulung dengan menggunakan daun pisang Kemudian bagian bawah daun pisangnya bisa dilipat Agar nasinya tidak berantakan Nah pada bagian atasnya Ini nasinya bisa ditekan-tekan Dan dipadatkan ke bagian bawah Ini bertujuan Agar nanti nasi bakarnya Hasilnya padat, rapi, dan tidak berantakan Kemudian bisa disematkan Menggunakan tusuk gigi Ini melipat daunnya tidak harus sama ya Bisa disesuaikan dengan kreasi masing-masing Di bagian sisi satunya juga sama Ini dirapikan ke bagian bawah Agar hasilnya nanti padat Kemudian daunnya juga bisa dilipat Membentuk segitiga ke bagian belakang Setelah itu bisa disematkan dengan menggunakan tusuk gigi Nah pada bagian daun yang kepanjangan Ini bisa dipotong dengan menggunakan gunting Jika dirasa tusuk giginya juga kepanjangan Ini bisa dipotong ya Selanjutnya nasi bakarnya Siap untuk dipanggang Panaskan teflon Lalu masukkan nasi bakar Kalau daunnya sudah agak kecoklatan seperti ini Nasi bakarnya bisa diangkat Dan siap untuk dikemas Siapkan satu buah kardus Ukuran 22 cm Lalu masukkan nasi bakar Dalam satu kardus ini Aku memasukkannya sebanyak 5 buah nasi bakar Tambahkan ekstra lau Disini aku menambahkan ayam suwir Yang sudah aku kemas di dalam plastik seperti ini Jangan lupa ditambahkan stiker Pada nasi bakarnya Agar tampilannya lebih cantik Yang terakhir Tambahkan hiasan kertas seperti ini Pada bagian bawahnya sudah aku tambahkan double tip ya Dan ini sudah selesai Kira-kira hasilnya seperti ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel youtube Dapur Fani Sampai jumpa di next video Terima kasih Sampai jumpa di next video